Hai ada pilihan mau jadi tapi apa ini saya jadi oke saya udah jadi terus pak saya jadiin komer siap saya warian ya Risa sudah jadi ini co-host belum udah belum jadi co-host udah ya pak Risa pengus siapa lagi yang jadi co-host mungkin tinggal link youtube hidupnya aja kali ibu ya saya coba di start kebetulan ada yang iya sudah penuh pak jadinya mungkin susah masuknya ya 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 hai 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 suaranya jelas suaranya jelas suaranya jelas suaranya siapa sekarang siapa ya ya baik ini sambil ini ya Bapak Ibu ya mohon maaf nih ada sedikit kendala jadinya kita belum bisa mulai sebentar lagi mungkin kita akan mulai sedang-sedang menikmati ya oke berhasil ya prepare prepare to livestream Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim pada malam hari ini keluarga saya kembali lagi dengan Bapak Ibu semua kita diantar TOT Jabat sepertinya sempat kaget karena tidak bisa masuk dan ternyata full sepertinya berjuang akhirnya bisa masuk juga sepertinya sepertinya terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah gabung semoga pada malam hari ini kita dapat menjalan lancar dan memahami ini uji coba pertama kali Bapak Ibu ya sepertinya terjadi permasalahan karena waktu sudah jam 8 ya sebelum dimulai kita berdua Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sori ala syadina muhammad wa ala syadina muhammad Assalamualaikum Ya Allahi Rabbi berita kami kekuatan yang Allah berdekat kami berendahan hati sehingga dapat mengimbangi, dapat berbagi dengan teman-teman semua di TOT Jabar pada malam hari ini Amin Baiklah, selanjutnya kepada moderator kami persilakan untuk menambah acara tadi itu saya lupa silakan moderator untuk memimpin jalannya kegiatan pada malam hari ini terima kasih terima kasih tidak apa-apa digulai saja terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada malam hari ini apa yang sudah mereka terima kasih apa yang sudah mereka terjaga di kelas untuk universitas memutu kita langsung saja mengambahnya berubah terima kasih 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 bu Siti Amalia atas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dan sharing terima kasih kepada semua guru-guru yang ada di sini baik pendidik maupun teman-teman juga yang lain di masyarakat terima kasih juga saya ucapkan kepada TOT Jabar yang memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa berbagi kepada Bapak Ibu semua Bu Ari khususnya yang sudah mengfasilitasi kegiatan ini dan Bapak-Ibu di Igi Bogor, Igi Tangsa dan juga Igi Cianjur, Garut Cianjur, Sukabumi juga. Teman-teman Igi yang ada di Jawa Barat, salam kenal. Saya Arizal M. Yunus dari Igi Kota Tangerang Selatan. Meskipun tinggalnya juga di Bogor sebenarnya, tapi karena domisili tugasnya ada di Kota Tangerang Selatan, maka ikutnya ada di Provinsi Banten. Baik, singkat yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan tadi profil saya juga sudah dibacakan. Alhamdulillah sudah bisa belajar banyak tentang Google dan juga Microsoft dan beberapa aplikasi-aplikasi yang lainnya yang mungkin bisa kita sharing di dalam pemanfaatannya untuk menghadapi kurikulum prototipe. Kalau tadi tagline-nya sebenarnya kurikulum prototipe. Di sini saya share screen ya, Bapak Ibu. Sudah terlihat, Bapak Ibu, untuk share screen-nya? Baik. Ya, terima kasih. Baik, kali ini saya akan coba untuk menyampaikan beberapa hal tentang pemanfaatan Google Site untuk portofoli digital siswa dan pameran proyek. Nah, kita ketahui bahwa pameran proyek itu adalah salah satu, bukan perbedaan ya, mungkin ya tambahan ya. Jadi memang di kurikulum yang prototipe ini salah satu yang membedakan kurikulum yang sekarang dengan nanti yang di kurikulum prototipe itu adalah adanya proyek profil pelajar Pancasila, di mana proyek profil pelajar Pancasila itu bisa diterapkan secara online maupun offline gitu ya. Sekarang ini kita lebih banyak melakukan PJJ ya, di para siswa gitu. Jadi memang mau tidak mau kita harus bersinggungan juga dengan hal-hal yang berbau dengan digital gitu. Nah, salah satunya juga dengan pemanfaatan aplikasi yang bisa mengakomodir tentang portofolio siswa secara digital gitu. Kalau mungkin pada saat offline kita bisa mudah untuk mengumpulkan hasil karya atau tugas-tugas siswa yang secara offline mudah untuk mengumpulkannya gitu ya. Tinggal minta untuk dikumpulkan atau mereka memasukkan ke dalam satu map atau ot. Ya kan, itu jadi mudah gitu untuk mengeceknya lagi kapanpun kita bisa mengecek. Tapi kalau sekarang saat PJJ, kita yang agak sulit adalah melihat apa yang sudah dikerjakan oleh siswa, sejauh mana mereka bisa menyelesaikan karya-karyanya, nah itu yang mungkin nanti kita coba bahas dengan pemanfaatan Google Site. Google Site yang ada salah satu fitur yang ada di akun belajar ID yang mungkin Bapak-Ibu semua sudah memiliki. Baik, izin kita sharing ya berdiskusi tentang apa itu pemanfaatan Google Site untuk portofolio digital siswa. Baik, saya akan coba mulai. Nah ini perkenalan lagi, nama saya Arisel Mohamedino, saya seorang guru matematika di Sekolah Islam Al-Azhar BSB di daerah Tangerang Selatan. Ini nomor WA saya, akun Instagram saya, Facebook, dan juga channel Youtubenya. Facebooknya, mungkin belum terlalu banyak yang bisa saya posting, tapi saya masih terus akan coba sharing kepada Bapak-Ibu yang ada. Jadi kalaupun nanti bisa mampir di social media saya, Bapak-Ibu juga boleh sharing di sana. Baik. Nah, sebelumnya mungkin kita bisa saling menyapa ya Bapak-Ibu. Nah Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu, karena sekarang Bapak-Ibu semua masing-masing ada di Zoom ya, di Zoom mungkin ada juga yang ikut di YouTube secara live. Boleh Bapak-Ibu buka browser Bapak-Ibu. Saya ingin bertanya tempat tinggal Bapak-Ibu sekarang dengan cara Bapak-Ibu berkunjung kepada aplikasi ClassPoint ya. Nah Bapak-Ibu bisa membuka browser Bapak-Ibu, lalu tuliskan di sana alamat classpoint.app. Nah sini ada classpoint.app. Bapak-Ibu bisa memasukkan kelas kodenya 58169 dan nama Bapak-Ibu. Jadi di sini kalau dilihat, sudah ada Pak Indra. Pak Indra sudah join. Nah Bapak-Ibu nanti untuk bisa menjawab pertanyaan dari saya tadi, saya ingin bertanya Bapak-Ibu sekarang tinggal di mana gitu. Kalau yang Zoom kan bisa langsung ketik di kolom chat ya, di chatnya gitu. Tapi kalau Bapak-Ibu yang mungkin join juga di YouTube, Bapak-Ibu bisa kunjungi, buka browser Bapak-Ibu, ketikkan classpoint.app di alamatnya, lalu masukkan kode kelasnya 581.69. Saya disempa dulu akutnya biar enggak. Baik, sudah ada 12 orang yang berpartisipasi. Masih terus ya. Ada tambahan 17, 18, 19. Jadi sebenarnya saya hanya ingin berinteraksi dengan Bapak-Ibu untuk Bapak-Ibu bisa menuliskan di mana Bapak-Ibu tinggal gitu. Karena tadi saya lihat di kolom chat banyak banget ada yang dari Sleman, ada yang dari Sampang gitu ya. Oke. Nah seperti itu. Jadi Bapak-Ibu yang bisa silakan buka aplikasi web browser Bapak-Ibu, ketikkan di sana classpoint.app, lalu masukkan kodenya dan nama Bapak-Ibu. Jadi saya butuh Bapak-Ibu untuk bisa join dulu ke dalam classpointnya untuk bisa menjawab. Mungkin kalau yang di sini, di Zoom, bisa langsung ya. Kayaknya sudah tidak nabah ya. Baik, nanti bisa saja disambil ya. Oke. Nah, yang sudah join di classpoint.app, Bapak-Ibu bisa menuliskan langsung di situ. Nah, di mana daerah Bapak-Ibu tinggal gitu ya. Oke. Silakan. Tuh ada yang jawab Sukabumi. Oke. Ada yang dari Tangerang Selatan ya. Sama dengan saya berarti ya. DKI Sumedang, Cilengsi, gitu. Serabaya, Bogor. Losumawe, Aceh. Dari Aceh. Lompawah, Depok, Pemekasan, Jawa Timur. Ini ya. Sudah, sudah. Responnya sudah lumayan banyak. Dari 3, ada 40 orang. 21 orang sudah bisa ikut menjawab. Nah, kalau yang di Zoom ini, di kolom chat sudah banyak juga. Dari Nganjuk, ada Sleman, ada Bogor, gitu ya. Ada Sampang, ada Sleman, ada... Di mana nih? Ada Bancah. Ada Bancah. Wah. Jauh-jauh ya. Iya. Baik, Bapak-Ibu. Terima kasih. Ini saya simpan dulu. Masih ada yang merespon. Boleh, silakan. Oke, baik. Saya... Sepertinya sudah kita yang nambah. Saya kusap. Saya save. Oke. Baik, terima kasih Bapak-Ibu atas interaksinya, interaklipnya. Nah, kita mulai masuk ke materi ya. Jadi, apa sih portfolio itu, gitu? Kalau kita lihat secara umum, portfolio itu adalah kumpulan dari hasil karya seseorang ataupun dokumen. Baik perorangan, kelompok, instansi, organisasi, perusahaan atau sejenisnya yang bertujuan untuk mendokumentasikan perkembangan suatu proses pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditapkan. Jadi, sebenarnya kalau kita melihat proyek siswa, gitu. Jadi, ini tuh portfolio itu kumpulan proses-proses yang dilakukan sampai membentuk hasil karya, gitu. Jadi, selain hasil karyanya yang itu nanti didokumentasikan, tapi juga mungkin juga bisa mendokumentasikan perkembangannya, gitu. Atau proses-proses pembuatannya. Nah, itu dari dari pengertian atau definisi prototipe sendiri, gitu. Ini sejalan, ya, sebenarnya, dengan proyeknya. Nah, untuk portfolio siswa sendiri, ini saya ambil dari penilaian kurkulum 2013. Portofolio itu memang merupakan kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu atau mata pelajaran tertentu, ya, kalau di dalam sekolah, yang mencerminkan perkembangan reflektif, integratif dalam kurun waktu tertentu. Jadi, seperti Bapak-Ibu memberikan tugas, ya, memberikan tugas atau memberikan semacam, ya, tugas mandiri kepada siswa atau kelompok, ya, itu juga, kalau ada karyanya atau penilaiannya, itu nanti juga bisa dimasukkan ke dalam portfolio siswa. Nah, saat ini, portfolio-nya itu mungkin anak-anak kalau yang PJJ kan di rumah masing-masing, gitu ya, meskipun mengumpulkan, mengumpulkan, tetapi jadinya tidak dalam satu tempat, gitu. Nah, kita akan coba menggunakan yang namanya nanti Google Site, ya, Google Site untuk membuat portfolio-nya digital, gitu. Nah, masuk ke jenis portfolio. Nah, menurut, ya, menurut Foster, ya, Foster dan Master, itu portfolio ada 3 kelompok. Ada portfolio kerja atau working portfolio, ada portfolio dokumentasi, documentary portfolio, dan portfolio pilihan atau show portfolio. ya, jadi portfolio yang dipilih dan ditampilkan. Nah, di dalam pendidikan memang khususnya itu. Jadi ada, ada, ada tiga, tiga pilihan. Nah, saya memilih, mengambil yang portfolio nomor dua, yaitu portfolio dokumentasi yang bisa berisi kumpulan hasil karya siswa dari awal sampai akhir pembelajaran dengan timeline-nya itu bisa kita rancang. Boleh jadi nanti satu hari penuh atau satu bulan atau satu semester, gitu ya, dari mata pelajaran-mata pelajaran yang ada. Nah, karena memang kondisinya mungkin yang yang online, gitu ya, yang PJJ, ini kita yang yang agak sulit dalam melihat, gitu ya, apa sih progresnya, bagaimana sih progresnya di anak. Nah, kalau anak nanti bisa mempelajari Google Site, maka mereka bisa menambahkan sendiri apa yang sudah mereka kerjakan atau hasil karya mereka ditaruh di Google Site itu untuk bisa dipublish, gitu ya, dipamerkan. Jadi, kita sebagai guru itu bisa langsung melihat, oh iya, hari ini ternyata dia sudah menyelesaikan tugas A, misalkan. Atau hari ini dia sudah membuat karya dari mata pelajaran IPA, gitu, misalnya. Nah, seperti itu. Nah, ini ini memang juga pengalaman saya menerapkan itu kepada siswa yang pernah saya ajar pada waktu itu kurang lebih 2 atau 3 tahunnya. 2019, ya, 2019 berarti sekitaran 2019-2020, gitu, di awal-awal masa pandemi, gitu. Nah, fungsinya portfolio sendiri memang sebagai tempat di mana hasil karya atau hasil kerja kelas siswa disimpan secara rapi dan baik. Ya, terdokumentasi dengan baik. Hasil karya tersebut sebagai bukti bahwa siswa telah menguasai atau kompeten dalam beberapa bidang yang telah dikerjakan. Jadi, seandainya kita tahu postingan mereka bahwa si A sudah mengerjakan tugas A, misalnya, gitu ya, tugas matematika, gitu. Nah, kita kan bisa lihat apakah tugas tersebut layak untuk dipublish atau mungkin perlu revisi, gitu ya, sehingga dia bisa mendapatkan feedback, feedback, feedback di sana, gitu ya. Nah, itu bisa menjadi lama-lama mereka akan terbiasa untuk mendokumentasikan apa yang mereka miliki dan terpublish, gitu. Benar tadi kata moderator, percaya diri atas apa yang sudah mereka miliki, gitu ya, mereka hasilkan. Oke, baik. Saya mau bertanya lagi, nih. Oh, tadi kelas apa? Kelas kodenya masih sama, ya. Jadi, nggak pakai yang ini. Nah, Bapak Ibu yang sudah join di kelas point, boleh. Silakan. Ada pertanyaan lagi dari saya. Nah, apakah Bapak Ibu saat ini sudah memiliki atau mengaktifasi akun belajar ID yang diberikan kemenliku? Jadi, tadi kalau saya berbicara tentang Google Site yang akan kita jadikan tempat portfolio digital siswa dan juga nanti pameran proyek, ya. Nah, itu saya mengambilnya menggunakan akun belajar ID. Kenapa? Karena Google Site itu basenya adalah Google yang memiliki, gitu ya. Jadi, keluaran Google, nah, fiturnya itu ada di akun belajar ID yang beberapa waktu lalu sudah diluncurkan kemenlikut dan diberikan gratis untuk Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu yang memang sudah mengaktifkan atau sudah punya, saya ingin bertanya nih. Siapa yang sudah punya, yang belum, atau mungkin yang juga baru tahu nih, gitu, yang tidak tahu tentang akun belajar ID. Boleh, silakan dijawab di kelas point-nya Bapak Ibu, ya, ke tempat tadi di web browser Bapak Ibu. Nah, kalau di kelas point-nya kan pasti ikutan tadi, ya. Slide-nya Bapak Ibu kan kelihatan, slide-nya yang saya tampilkan kelihatan di Bapak Ibu. Nah, kalau yang Bapak Ibu di zoom bisa melihat langsung nih di zoom. Tapi kalau yang menggunakan live YouTube, jadi saya mungkin bisa berinteraksinya menggunakan aplikasi ini, kelas point ini. Oke, sudah ada saya melihatnya kesebelahnya karena dimonitor yang satu lagi. 17 orang, 65 persen sudah menjawab sudah, 22 persen menjawab belum, dan 14 persen yang menjawab tidak tahu. Oke, mungkin belum tahu apakah sudah punya akun belajar ID atau belum, gitu ya. kalau Bapak Ibu menjadi seorang pendidik di salah satu sekolah dan terdaftar di Dapodik, pasti sudah ada akun belajar ID-nya. Nanti tinggal diminta kepada operator sekolah yang ada. Atau mungkin Bapak Ibu juga bisa langsung mengunjungi laman belajar.id. Belajar.id nanti di sana ada isian yang Bapak Ibu bisa isi untuk mencari apakah saya sudah punya akun belajar ID, nih, gitu. Nanti Bapak Ibu juga bisa masuk ke sana. Oke, baik, terima kasih yang sudah menjawab. Saya close dulu untuk di save letter. Nah, kalau Bapak Ibu tidak memiliki akun belajar ID, bisa nggak saya menggunakan akun Gmail biasa, gitu? Bisa, Bapak Ibu. Nanti saya akan contohkan. Jadi, karena sebenarnya akun belajar ID, akun Gmail biasa, gmail.com itu juga sudah dilengkapi fitur Google Site-nya. Cuma nanti ada perbedaannya, gitu, ada perbedaannya. Kalau akun Gmail-nya bisa seperti apa, akun belajar ID-nya bisa seperti apa. Itu akan ada perbedaan sedikit, gitu. Tapi, secara fitur di Google Site-nya sama. Oke, kita akan nanti coba. Satu lagi pertanyaan dari saya. Nah, apakah Bapak Ibu yang sudah memiliki belajar ID ataupun yang belum sudah mengetahui apa itu Google Site? Ya, apa itu Google Site? Nah, yang sudah boleh jawab di kelas point. Yang di Zoom juga boleh. Yang di Zoom juga boleh menjawab, gitu ya. Oke. Ya, tadi yang jawab belajar ID ya. sudah, sudah ada, ada di operator sekolah, gitu. Gak apa-apa diminta karena akun tersebut oke, belum. Ada yang belum mengetahui tentang Google Site ya. Oke. Iya. Belum, sudah. Oke. Jadi, ini kalau saya share screen, mungkin kelihatan ya. Ini jadi di Zoom-nya juga sama ini. Bapak Ibu yang di kelas point itu juga menjawab. Mungkin yang di kelas point yang di YouTube ya. Live YouTube. Yang di sini juga jawab juga, gitu. Ada yang bilang belum. Di Zoom chat itu juga jawab juga. Ada yang belum, ada yang sudah, dan seterusnya. Jadi, saya sambil lihat kanan kiri. Oke. Baik. Terima kasih atas jawabannya. 47 persen, ya 50 persen menjawab belum ya. Baik. Terima kasih yang di apa, di kelas point dan Bapak Ibu yang ada di Zoom. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Nah, bagaimana sih portfolio digital itu bisa kita buat di dalam Google Site, gitu ya. Menggunakan Google Site. Nah, ini saya punya beberapa contoh. Jadi, dua tahun yang lalu berarti ya, tahun 2020 atau 2019 kita pandemi ya. 2020 kita sudah langsung PJJ pada waktu itu. Nah, kebetulan pada saat itu saya mempunyai kelas, mengajar kelas 8 pada waktu itu. Kelas 8 itu akhirnya ya, saya menggunakan belajar, apa, menggunakan Google Site. Pada waktu itu belum menggunakan akun belajar ID karena belum ada. Hanya Gmail biasa, gitu ya. Untuk membuat portfolio. Jadi, masing-masing siswa itu membuat bahasanya adalah website ya, blog. blog atau website di mana mereka bisa menaruh foto, menaruh kegiatan mereka, tugas, hasil karya, gitu. Itu ke dalam satu halaman, satu laman. Jadi, satu website atau halaman di mana di dalamnya ada banyak. Jadi, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya, ada satu, dua, tiga, ada banyak sebenarnya. jadi kalau saya coba buka link ini ya, karena karena menggunakan akun Google, maka itu tersimpan rapih di Google Drive. Nah, ini saya tunjukkan. Benar-benar terlihat nih, baik yang di zoom, maupun yang di terlihat tidak. terlihat ya, karena saya share screennya screen dua ya. Oke, nah seperti ini. Nah, ini portfolio. Nah, di satu orang itu membuat satu laman. Ya, satu orang membuat satu laman. Dan masing-masing ini mereka membuat sendiri. Artinya, satu siswa hanya punya akses ke satu Google sitenya masing-masing. Ini kalau saya coba buka satu, Bapak-Ibu bisa nanti bisa lihat secara langsung juga di di kolom chat saya akan copy-kan ya. Ini tampilannya. Saya buka yang untuk pabrisan. Nah, jadi ini siswa namanya Diara. Ini Diara ini. Dia mempublish satu foto ya kan tentang dirinya dia. Lalu ada tugas-tugas dia ya kan misalkan TIK dia membuat poster semuanya ditaruh di alaman ini di Google sitenya ini. PAI-nya dia mengerjakan apa ada di sana gitu. Nah, ini ya. Nah, ini bentuknya adalah dokumen. Nah, ini dokumen. Karena dia menggunakan akun yang berbeda maka akan ada request akses di sini. Nah, nanti kalau menggunakan belajar ID sama-sama menggunakan belajar ID nanti aksesnya akan terlihat gitu. Otomatis selalu terlihat. Dan semua tugas dan karya yang dimiliki oleh siswa tersebut bisa diposting atau bisa dipublish di Google sitenya. Ini untuk yang satu orang nih. Nah, masing-masing juga punya. Jadi, saya selaku guru hanya tinggal membuat apa ya namanya daftar isinya saja ya. daftar isi di mana ini tinggal melink kepada Google sitenya masing-masing. Google site dari masing-masing siswa. Nah, ini saya hanya tinggal sebagai guru hanya tinggal membuat daftar isinya saja. Sehingga kalau di klik dia langsung mengarah ke Google sitenya masing-masing. Nah, ini contoh untuk yang portfolio digitalnya. Nah, begitu juga dengan nanti misalkan ada projek ya, projek individu maupun kelompok, mereka juga bisa memposting proses bahkan sampai hasil projeknya mereka gitu dalam Google sitenya. Nah, ini juga saya terapkan di saya pernah mengajar juga di SD, ini anak-anak SD kelas 5, kelas 6, gitu. Karena kebetulan di IT, di SD itu saya mengajar aplikasi Scratch ya, Scratch gitu, dalam membuat suatu game, ini yang kelas, ini yang yang kelas 5, 6 SD, gitu. Mereka membuat aplikasi di Scratch, ya, games-games sederhana, blocking code, ya, lalu mereka taruh games-games mereka di dalam Google site, gitu. Sehingga ter ini, ter, apa ya, bahasanya, tertampil langsung bisa dimainkan, gitu, bahasanya bisa langsung dimainkan, ini juga sama, ini kelas-kelas 5, kelas 6 SD, mereka membuat sendiri Google sitenya, lalu menampilkan masing-masing, gitu ya, jadi kalau misalnya ini saya buka satu, yang ada di gambar, misalnya ini, punya al-will, nah, ini kelas 5 E, nah, dia ini, kalau kita klik game 1, misalnya, ini bisa langsung dimainkan, gitu, artinya bisa langsung kita interaktifkan, gitu ya, mereka hanya tinggal, bahasanya tinggal embed, ya, tinggal copy paste saja, gitu, ke dalam Google sitenya, gitu, dan Google site ini sangat-sangat mudah, gitu, ini bisa langsung diakses, gitu ya, nah, kayak gini misalnya racing card, ini dia nanti akan jalan, gitu ya, nah, mungkin tergantung koneksinya juga, ini kayaknya, rada ini, tapi linknya sudah saya copykan ke kolom chat, ya, mohon maaf, kalau yang di YouTube, saya belum copykan, tapi nanti, nah, ini, ini yang kelas 5-6 SD lah, pokoknya ini SD, nah, lalu ada juga yang di tingkatan SMA, saya juga mengajarin di SMA itu, menggunakan aplikasi Kodular, nah, Kodular itu kan, dia buatnya langsung ke, ini ya, di website, ya kan, lalu buat aplikasi, lalu di aplikasinya, dia sudah jadi, gitu ya, nah, untuk melihat prosesnya gimana, gitu ya, saya meminta mereka untuk membuat, ini, membuat di Google site, gitu, membuat di Google site, apa sih, screen-nya apa saja sih, gitu ya, oh, screen-nya ini, 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 nah, gitu, ini ya, dia buat Kodular app screen, gitu, jadi, misalnya yang screen pertama, tampilannya seperti ini, gitu, tampil yang kedua, nah, kalau kita, kalau di Kodular kan, dia buat, ya kan, dia buat, di satu, apa, di satu, di webnya, di webnya masing-masing, di akunnya masing-masing, nah, nyoba di handphone-nya masing-masing, jadi, kadang kita, kalau nggak share screen, gitu, nggak bisa lihat, apa sih yang sudah jadi, gitu, tapi, dibuat gitu aja, gitu, jadi, nanti tinggal di klik, tinggal di publish di Google sitenya, sehingga kita bisa lihat progressnya, oh, iya, dia sudah buat screen-nya 4, ini screen 1, screen 2, screen 3, dan screen 4, gitu, nah, jadi, ini aplikasi, tapi untuk bisa kita lihat, pantau progressnya, itu, mereka tetap menggunakan Google site, gitu, oke, nah, ini contoh-contoh, portofoli-portofoli digital, yang bisa dikembangkan, ya, hanya dari Google site, nah, bagaimana sih, cara membuatnya, ya, langkah-langkahnya, gitu, sebenarnya cukup mudah, Bapak Ibu, karena Google site itu, adalah, fitur, ya, salah satu aplikasi, yang bisa di, kita pakai secara gratis, oleh, dari Google, gitu, dari Google, kita cukup buka web browser, Chrome, lalu akses alamat sites.google.com, kemudian sign in menggunakan, email, email, Bapak Ibu, gitu, emailnya masing-masing, nah, kalau Bapak Ibu punya email, apa, belajar ID, enak, jadi nanti tinggal, tinggal di, menggunakan email, belajar ID, itu sama ya, antara guru dengan siswanya, seperti itu, nah, jadi mereka buat sendiri juga, nah, di sana setelah klik, sites.google.com, maka akan tampil pilihan seperti ini, gitu ya, ini adalah, recent, atau yang sudah pernah dibuat, yang atas-atasnya ini adalah menunya, ini menu, menu, apa, menu buat baru, yang tambah di sini, buat baru, dan sebelah kanannya ini adalah template, template yang disediakan oleh Google sitenya, gitu, nah, jadi sebenarnya sudah ada template-nya, jadi tinggal ganti-ganti, jadi kalau buat anak-anak itu, nggak perlu buat kosongan, gitu ya, boleh ngambil template yang ada, nanti mereka tinggal ganti, dengan konten yang mereka inginkan, jadi, lebih, mudah dan lebih cepat, gitu, dalam pengerjaannya, nah, seperti ini, Bapak Ibu bisa tinggal milih, template portfolio, template restoran, misalnya ya, event, terus, help center, project, dan sebagainya, gitu, jadi, project pun bisa kita ambil, template-nya, lalu kita tinggal, mengganti-ganti, kontennya saja, gitu, nah, memilih template yang ada, tinggal dipilih, mana yang mau kita pakai, lalu, kita mulai mendesain tampilannya, gitu ya, mendesain tampilan site, atau portfolio siswa, masing-masing, nah, di tampilan awal, ini seperti ini, Bapak Ibu, nanti saya akan coba, menjelaskan secara live ya, tapi ini, dijelaskan dulu, dari presentasi, jadi, ini, ini menu, menu awal, jadi menu yang menu, alaman home, bahasanya, gitu, sebelah kanan ini adalah, ya, sebelah kanan ini adalah, menu-menu, atau fitur-fitur, yang bisa dimasukkan, ke dalam halaman ini, jadi, dia hanya pakai drag and drop ya, ya, drag and drop di klik, lalu, ditarik ke sini, untuk, jadi, menu-menunya, gitu di sana, oke, jadi ini ada, nanti akan saya jelaskan lagi, untuk menu-menunya, nah, semua desain itu, otomatis, saat kita buat, otomatis tersimpan di dalam, Google Drive masing-masing, gitu ya, nah, untuk yang menu di awal, di atas, ini ada beberapa menu, seperti, apa, undo, atau redo, lalu ada, gambar laptop itu, adalah tampilan ya, kita bisa melihat tampilan, kalau menggunakan laptop, menggunakan handphone, itu tinggal kita klik saja di sini, dia akan otomatis, berpindah, menyesuaikan, gitu ya, nah, di sini juga ada, icon, link, dan juga, ada, gambar orang, terus tanda tambah, jadi dia itu, bisa kolaborasi, gitu, jadi, Google Site itu, bisa kita kolaborasikan, jadi satu Google Site itu, bisa dikerjakan oleh, dua, atau tiga orang, bahkan lebih, gitu ya, jika kita kasih, akses kolaborasi, jadi, kalau untuk tugas-tugas yang, apa, bukan individu ya, kelompok, gitu ya, itu sangat, sangat, bisa, gitu ya, untuk sama-sama mengerjakan, satu Google Site, dikerjakan secara bersama-sama, gitu, nah, ini ya, menu kolaborasi antara siswa, dan guru, gitu, itu bisa, atau siswa lain, dengan cara meng-add email, yang lain, gitu ya, nah, jadi, memungkinkan guru, dan siswa bisa berkolaborasi, serta memberikan masukan, atau saran, jadi, bisa komen juga nanti, oh iya, nanti yang ini dipindahkan, jadi, nggak perlu gurunya yang memindahkan, tapi, kita kasih komentar aja dulu, gitu, nah, setelah, langkah yang terakhir nanti, itu adalah publish, jadi, kalau sudah disusun, isinya sudah diganti, disesuaikan dengan apa yang diinginkan, kita tinggal publish, gitu ya, nah, publish-nya itu tinggal mengatur nama, alamat sites-nya, biasanya, disini, sudah ada, apa, default-nya ya, sites.google.com, slash view, slash, nah, slash-nya disini bisa kita custom, gitu ya, nah, namanya ini harus unik, gitu, supaya tidak ada yang menggunakan yang lain, sama seperti nama domain website ya, kan, nggak ada, yang satu pakai google.com, yang satu lagi nanti di tempat yang lain pakai google.com juga, nggak bisa kan, gitu, jadi, pasti ada bedanya, gitu, nah, ini sehingga, penamaannya ini juga harus disesuaikan, kalau sudah tinggal di klik publish, gitu ya, oke, ini langkah yang keempat, dan jadi, langkah terakhir, nah, baik, kita coba, melihat bagaimana caranya ya, Bapak Ibu ya, oke, tadi, seperti yang saya sampaikan, Bapak Ibu, awalnya, awalnya hanya tinggal, membuka browser, Bapak Ibu, ketikan di sana, sites.google.com, lalu nanti akan, mengarah ke sini tadi, nah, sama ya, jadi, di sini akunnya yang saya gunakan ini, ini masih akun Gmail, ya, akun Gmail saya di sini, ya, akun Gmail, nah, kalau Bapak Ibu mau mengganti dengan akun belajar ID, juga nggak apa-apa, nanti tinggal di klik, tinggal ganti dengan yang belajar ID-nya, nah, seperti ini, nah, ini yang belajar ID-nya, gitu, sama, nanti akan kelihatan di sini banyak, gitu ya, kalau ini adalah resennya, yang sudah pernah, dan ini adalah template-nya, template yang di atas, yang di sini, template-nya, nah, ini, misalnya kita memilih untuk, kosong ya, blank, di sini blank, nah, ini berarti kita klik yang bagian blank, jadi kita membuat Google site, dengan, baru ya, kosongan gitu, nah, seperti ini, ini kalau yang kita pakai, yang, template-nya saja, apa, yang baru, new, untitled site, nah, seperti ini, tampilannya akan seperti ini, lalu, di sebelah kanan kirinya, ya, sebelah kanannya ini ada menu-menunya, yang tinggal, kita tinggal drag and drop, nah, tampilan yang kiri ini adalah tampilan, tampilan site-nya nanti, gitu ya, ini bisa kita sesuaikan, tadi yang menu atasnya ada di sini, nah, ini menu atasnya ada di sini, oke, nah, apa saja sih, menu-menunya, yang pertama tadi, menu atas tadi sudah dijelaskan ya, ada redo, ada undo, lalu ada preview-nya, ini bentuk-bentuk laptop, tampilan laptop-nya, atau tampilan handphone-nya, lalu ada menu kolaborasi di sini, add kolaborator, lalu ada settingan, settingan ini nanti kalau pas mau kita publish, ada di sini settingannya, nah, ini tadi yang custom, oke, nah, di Google site ini mempunyai beberapa tipe, ada yang tipe modenya top, ada yang slide, jadi nanti, menunya ada yang di atas, ada yang di sebelah kiri, gitu, ini akan berbeda tampilannya, ini bisa dipilih, lalu untuk color, ini color-nya ada pilihan white, ada black, ada white, ada black, ada transparan, gitu ya, ini menu color-nya, seperti ini, nah, untuk brand image, itu biasanya kita bisa menambahkan logo, logo yang ada di sebelah kiri, di sini, juga ada favorite icon yang ada di sini, yang menggantikan kotak-kotak, kotak, apa nih, warnanya ungu, kotak ungu, atau biru, yang ada di sini, itu favorite icon, gitu ya, nah, seperti ini, nah, di bagian sini adalah menu, ya, menunya terbagi menjadi tiga tab, ya, tiga tab, insert, page, dan tema, jadi, meskipun tadi kosong, si Google site juga menyediakan tema-tema, ya, tema-tema, temanya itu menyesuaikan tulisannya, jadi, dia, jadi satu dengan tulisannya, misalnya, mau seperti ini, diplomat, gitu ya, tema diplomat, tinggal di klik, maka dia akan menyesuaikan, lalu diganti dengan warna yang lain ada di sini, boleh, kita tinggal klik saja, dia akan otomatis, mengganti, itu, berganti, ini di bagian themes, kalau untuk page, ya, sama seperti tadi yang saya contohkan, di sini ada page, jadi halaman, jadi di atas ini, yang di bagian sini itu, bisa kita tambahkan halaman-halaman lain, jadi, aksesnya nggak hanya di satu tempat ini saja, dia bisa tambah, tambah ke yang lainnya saja di sini, gitu ya, nah, jadi, selain home, kita bisa menambahkan halaman-halaman lain, gitu, nah, dengan cara klik yang bagian tambah di sini, jadi di klik bagian tab page di sini, lalu di bagian bawahnya sini, ada klik tambah, ini ada beberapa ya, pilihan, ada yang new page, apa itu, new page ya, ada yang new link, ada juga yang new section, nah, gitu, jadi kita bisa berpindah ke bagian tertentu, ya, gitu, bagian tertentu, oke, nah, untuk materi nanti bisa didapatkan, nanti bisa di share ya, nah, seperti ini, ini kalau kita mau menambahkan halaman, misalnya kita tambahkan di klik, tinggal kita tuliskan saja halaman 2, halaman 2, kita klik, dan nanti dia akan ada menu di atasnya halaman 2, selain home, ada halaman 2, jadi dia sudah ada 2 halaman, ya, jadi cukup mudah buat siswa mengoperasikannya, dan juga guru, gitu ya, jadi ada home itu misalnya dia menjelaskan tentang tujuannya atau dirinya dia, gitu ya, lalu halaman 2 itu tentang projek A, gitu, misalnya, atau mungkin mata pelajaran PAI, gitu ya, atau misalnya mata pelajaran PPKN, disitu, nah, ini bisa seperti, jadi satu halaman hanya satu template, nah, untuk yang menu insert disini, ya, insert ini adalah tampilan-tampilan atau menu-menu yang bisa kita taruh di halaman utamanya si Google sitenya, ya, misalnya mau menambahkan tulisan, berarti disini kita tambahin text box, kita tinggal klik saja, dia akan muncul disini, ini bisa kita pindahkan ya posisinya, sesuai dengan yang kita inginkan, disesuaikan saja, gitu, tapi karena di bawahnya nggak ada, dia akan tetap di atas, nah, ini kalau mau membuat tulisan, gitu ya, jadi tinggal di klik saja, dia muncul di sebelah kiri, lalu kita ketikan, gitu, ini perkenalkan, nama saya, misalkan gini, seperti ini, ini kita bisa ganti, anak-anak bisa ganti, atau kita bisa ganti, ukurannya menjadi ukuran title, atau ukuran heading, gitu ya, dengan font bermacam-macam, gitu, yang ada disini, nah, bisa menyesuaikan, kayak gini, ukurannya pun juga bisa disesuaikan, ya, tergantung ke buton, bold, italic, atau underline, ini juga bisa, gitu, rata kanan, kiri, tengah, dia bisa menyesuaikan, ya, rata kanan, kiri, tengah, dia bisa menyesuaikan, seperti ini, bahkan, background yang belakangnya pun, kita bisa ubah stylenya, gitu ya, mau seperti ini stylenya, ya, agak, agak gelap, agak terang, atau menggunakan image yang ada, gitu, yang disediakan, nah, ini juga bisa, seperti ini, nah, ini untuk nambah, tulisan, gitu, terus, untuk, gambar, kita bisa menambahkan image disini, ya, image-nya bisa kita taruh disini, kita bisa pergunakan image yang ada disini, atau kita bisa menggunakan, layout yang sudah ada, misalnya, saya pengennya, posisi gambarnya, kayak gini, ini, tiga disini, yaudah, kita tinggal drag and drop, ke sebelah kiri, nah, ini bisa kita masukkan, gambar, atau video, atau yang lain-lainnya, di kotak-kotak ini, jadi layout-nya sudah ada, gitu, dia sudah membentuk, sudah mengasihkan layout disana, tinggal kita tambahkan, ini mau nambah gambar, atau mau nambah apa, kita tinggal klik di bagian tambah disini, misalnya yang disini, mau kita, tambahkan link youtube, yang di tengah sini, misalkan mau tambahkan link youtube, boleh, di klik, youtube-nya disini, nah, kita tinggal cari, ya, misalnya disini, di tangsel, gitu ya, nah, ini kan, ini bisa, bisa tinggal pilih, di klik, lalu klik, select, kalau sudah ada di youtube, jadi, videonya, sudah bisa langsung masuk ke sini, kalau sudah ada di youtube, jadi, anak-anak, kalau misalnya sudah naruh video, tentang profilnya dia, atau tentang proses yang sudah dilaksanakan, bisa tinggal dimasukkan ke sana, gitu ya, tinggal di klik, upload ke sana, atau misalnya disini, mau select image, gitu ya, image yang ada di, akun, boleh, seperti ini, nanti dia tinggal mencari, atau google image search, dia bisa tinggal kita cari disini, gitu ya, misalnya, kata kuncinya adalah igi, yaudah, misalnya disini ada, nah, ada fotonya, kalau ketemu misalnya, nah, kita tinggal klik, lalu insert, nah, dia akan masuk, ini pun bisa kita sesuaikan, ukurannya, lebarnya, besarnya, ini bisa kita sesuaikan, seperti itu, nah, crop, ya, bisa di crop, atau bisa di, kembalikan ke awal, ini, seperti ini, ukuran awalnya, gitu, atau bisa dikecilkan lagi juga, ini bisa, mudah ya, kalau buat anak, tinggal track and drop saja, disitu, oke, sama, ini juga, apa, bisa diubah, backgroundnya, menyesuaikan, gitu ya, seperti ini, stylenya, nah, bisa begini, ya, nah, ini kan, jadi belakangnya ada, berbeda, seperti ini, lalu, misalnya, disini ada lagi, namanya, apa ini, collapsible group, nah, jadi, dia bisa, di klik, dia langsung ada ke bawah, gitu ya, nah, kalau di klik, dia ada di bawahnya, kalau di klik atasnya, jadi, menu ya, seperti drag and drop, apa, drop down, seperti drop down, jadi, kalau di klik, dia akan muncul ke bawah-bawahnya, kalau, ini bisa di, sebunyikan, gitu, nah, seperti ini, ini bisa, juga, masuk, banyak ini, pilihannya ya, table of content, terus, image, corsel, kalau image corsel, itu berarti kayak, ini, saya klik ya, kita bisa nambahkan beberapa image, di sana, lalu, nanti, dia bisa kayak, foto slide ya, di situ ya, foto slide, kayak gitu, ya, nah, seperti ini ya, jadi, bisa, ambil, tadi, ambil di, google search, gitu ya, misalnya, TOT, jabar, nah, kita bisa pilih, di sini, pilih, misalnya, ini, 1, 2, kayaknya, cuma 1 doang, oh, bisa 2, 3, 4, terus, 5, jadi, nanti, dia akan ada tambah, tambah banyak, tadi, cuma 2, foto, yang TOT, jabar, nah, seperti ini, ini, 2, 3, insert, nah, oke, dia nanti akan masuk ke sini, ya, di, bisa dikecilkan, nah, ini kenapa jadi besar, dia menyesuaikan dengan ukuran image yang di, kita ambil tadi, ini kalau kita tampilkan nanti, dia bisa kita pilih, gambarnya tadi, banyak, ya, oke, bagaimana sih kita bisa melihat ini, hasilnya, gitu ya, kalau, kalau tadi, wah, salah tadi saya kehapus, gitu ya, ini tinggal di undo saja, nah, jadi, kalau hilang, nanti bisa, kita kembalikan, nah, bagaimana kita bisa melihat hasilnya, hasil ini, kita bisa lihat dengan cara klik publish di sini, jadi, kalau belum di publish, belum bisa, nah, seperti tadi, langkah yang terakhir itu, publish itu, maka kita tuliskan dulu, nama yang unik, gitu ya, misalnya tadi ini, TOT Jabar, ada nggak ya, oh, ada, jadi, kalau kita klik publish tadi, ya, kita lihat sini ya, publish setting, nah, TOT Jabar bisa, jadi nanti dia, masuknya ke halaman, sites.google.com, slash view slash TOT Jabar, nah, oke ya, kita, kita cek, hasilnya, view publish site, nah, cara mengeceknya begini, nah, jadi, sudah jadi, tuh, ini tadi yang core shell tadi, kita bisa pilih, image-nya ya, dengan cara mengklik, panah kanan, atau panah kiri, karena tadi image, sebanyak, jadi bisa, banyak di sini, tertampilnya, oke, jadi ini bisa dibuat, videonya siswa tadi, tentang proyeknya, misalnya, atau karyanya dia, juga, ini foto-foto yang, mereka, kerjakan gitu ya, mereka, sudah mengerjakan ini, bisa ditampilkan di, cursor image ini, gitu ya, nah, selain itu, ada apa aja sih, nah, ini masih banyak ya, Bapak Ibu, ada button, atau tombol, ada, divider, jadi, dia bisa garis ya, tambahan garis gitu ya, untuk memisahkan, ada placeholder, ada YouTube, ada kalender, ada map, mau naro map, juga boleh di sini, ya, di drag and drop, ya, mapnya, kalau gak bisa di drag and drop, biasanya di klik dulu, dia minta lokasi dulu, gitu, misalnya, Bandung, nah, di sini Bandung, di klik select, nanti dia akan masuk ke sini, wah, tempatnya di atas nih, harusnya di bawah, tinggal di drag and drop, ke bawah aja, kalau begitu, nah, dia bisa pindah ke, tempat yang lain, atau mungkin, kita menyesuaikannya, nah, tinggal drag and drop, kalau misalnya susah, ya, tinggal di hapus aja, nanti tinggal dibikin lagi, gitu ya, atau di antun, nah, seperti itu, jadi, intinya ini bisa dipergunakan oleh guru, dan juga oleh siswa, gitu, untuk bisa menambah, atau menampilkan hasil-hasil, atau mungkin, tadi ya, proses saat mereka mengerjakan suatu proyek, gitu, dan ini nanti tinggal dipublish, lalu di, kita tinggal mengakses aja, lalu kita lihat, oh, sudah sejauh mana sih, oh, iya, dia sudah membuat, ternyata hari ini sudah menambah ini, lalu, besoknya, gitu ya, hari berikutnya, misalnya diposting di sebelah, halaman yang kedua, gitu ya, oh, iya, yang hari keduanya belum bikin nih, nanti kita lihat besoknya, apakah sudah ada, atau tidak, itu bisa jadi seperti itu, nah, ini juga yang bisa jadi nanti, pada saat pameran, apa, hasil karya, sites ini bisa ditampilkan, gitu, kalau yang offline, mereka bisa tinggal nambahin, apa, naro, laptop, atau tab, gitu ya, di dalam, meja display-nya, nanti orang bisa tinggal mengecek dari situ, oke, jadi tadi menu-menunya ya, agak banyak memang, menu-menunya, sudah, mengakomodir banyak hal ya, ada map tadi, ada doc, dokumen, ada slide, ada sheet, form juga bisa dimasukkan ke dalam Google site ini, atau yang lain-lainnya, chart juga bisa, gambar, apa, gambar grafik, juga bisa masuk di situ, yang kedua ini tadi, yang belum saya jelaskan, adalah embed tadi ya, nah, embed ini digunakan kalau, objeknya itu di luar yang Google tadi, sama seperti misalnya tadi yang scratch ya, di scratch itu kita bisa mengambil embed code, dari game yang ada di scratch, kita copy-pastekan ke sini, sehingga nanti tampil di sini gamenya, gitu ya, atau tampilan gamenya, saya coba contohkan, satu dulu, scratch-nya, ini saya, sampai jam berapa ya, nanti lagi kali ya, oke, saya coba ambil satu project ya, satu project, misalnya ini yang terakhir kemarin, itu ada balon ya, klik-klik balon, jadi yang klik-klik balon pop, seperti ini, nah, balon pop ini, siswanya tinggal mengklik ya, jadi sebanyak balon tadi, jadi balon, kalau di klik-klik, dia dapat skor, gitu ya, sudah mulai, lambat aksesnya, jangan-jangan, internetnya mulai trouble, mudah-mudahan nggak, iya, ya, atau mungkin yang embed yang lain ya, Bapak Ibu, misalnya, kalau YouTube sih kan bisa langsung tinggal ambil ya, tapi kalau embed yang lain bisa, bisa pakai, pakai, tinggal copy paste kodenya, saya tadi mau menampilkan, ininya, kode embed-nya sih, saya kembali ke scratch-nya, ya, scratch-nya lagi, maintenance-nya, ya, saya pilih dulu, nanti saya ulangi lagi, atau project yang lain, biasanya langsung terlihat, nggak tahu kenapa, lama, tampilnya, oke, iya, lagi malu-malu kali ya, gitu, nah, jadi kalau Bapak Ibu, saya copykan gini, di kolom chat, nanti Bapak Ibu, kalau bisa, mau melihat, nanti di sana ada embed ya, embed code, nah, embed code itu, saya bukanya dari yang ini ya, dari yang, sudah di, pakai tadi, sama anak-anak, oke, iya, nggak, nggak ketampil juga di sini, oke, baik, nanti mungkin, kalau pas ada, nanti bisa menjadi, embed code itu, tinggal di copy pasta ya, Bapak Ibu ya, kalau dari YouTube itu, juga ada sebenarnya, di YouTube itu ada, kalau kita ambil satu, misalnya ini ya, misalnya satu, video, di sini kan ada, click share di sini, di sini ya, nah, terus ada, tulisan embed, nah, ini nih, jadi kode ini yang di copykan, ya, kode ini yang di copykan, ke, Google saya tadi, jadi ini tinggal di copy, lalu pindah ke Google sitenya, tadi, dipastikan di sini, nah, tinggal di klik next, dia akan tampil, tampilannya, nah, seperti ini, ini kalau YouTube, kalau yang scratch tadi, bisa juga, jadi di klik, lalu dimasukkan ke sini, ini tinggal kita insert, dia masuk ke Google sitenya, tampilannya Google sitenya, kalau di publish, ya, kita publish, klik publish, publish itu, menambahkan perubahan yang baru ya, jadi yang sebelumnya terakhir, kalau sudah ada pembaruan, dia akan menyesuaikan, nah, seperti ini tadi, tadinya kan ada gambarnya ya, karena sudah kita hapus, jadi hilang, bawahnya ganti dengan yang tadi embed, tuh, tadi kalau, kalau YouTube, nggak usah pakai embed, bisa langsung klik YouTube-nya aja, di sini, yang menu YouTube sini, tapi kalau embed itu, yang di luar YouTube ya, bisa, tadi kayak scratch tadi, bisa masuk ke sana, atau yang lain-lain yang, bisa kita embed, bisa masuk ke sana, baik, sampai sini dulu mungkin, ada yang, ditanyakan, Bapak Ibu, saya kembalikan dulu ke ini ya, nanti terakhir saya coba, mau kasih, quiz sedikit ya, karena kebetulan saya juga, school trainer quizzes, jadi nanti saya coba pakai, quizzes, kalau masih ada Bapak Ibu, bisa ikutan, ya, saya coba, kasih satu quiz, ya, terkait dengan, ini, dengan Google site ini, ya, menu-menunya, dan beberapa hal tadi, yang mungkin penyampaian saya, ada di soal itu, yang, mendapat peringkat, 1, 2, 3, nanti akan, saya, kirimkan, itu, apa, tempat, tempat pensil, quizis ya, sebelum ada pertanyaan, sebelum ini, setelah pertanyaannya, kembalikan dulu ke, ke Ibu, mudah-mudahan, terasal kan Bu, Pak Liza, kalau misalnya, portfolio siswa, seperti ini, kita bisa nyari-nyari berdasar, iya Bu, iya Bu, iya, iya, jadi kalau misalnya, pas akreditasi, penilaian kita, kembalang sekolah, jadi, kalau misalnya, saya gini ya, betul, sudah, tinggal, tinggal kumpulin link-nya aja, kan Bu ya, link-nya aja, terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kedengaran Pak, salam, kenapa hari jam, iya, iya Pak, ya betul, ya saya, tadi, sekali terjuang, bisa agak, tapi agak-agak telan, kenapa-ngak, jadi, jauh, benuk, bisa ya, juga menemani, di live Youtube-nya Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya Jadi saya amat pelajari luar biasa bayar penggunaan dari Google Science ini untuk proses pembelajaran pembelajar-pembelajar terhadap peserta di digital yang dimana penyimpanan dari portfolio, tugas dan sebagainya bisa merekam, tersimpan dan bersekali ketika kita mencari tugas siswa itu sudah akan mudah sekali tidak usah tadi cari-cari berkas tentu bagaimana tapi saya rasa sih kalau teman hari ini untuk hal-hal teman tidak akan terlalu sekali bayang nanti dia akan jawab dan datang lagi-lagi kembali teman selanjutnya Terima kasih waktu kita sampai jam kalau dicatat jam 21.15 masih ada waktu 10 bulan lagi sebelumnya dari jadwal ya kita tambah saja boleh tambah sedikit karena tadi ada kendala ya boleh oke siap teman selanjutnya terima kasih untuk Bapak Ibu serta TOT Jambara karena malam ini berkenaan masyarakat semuanya kita masuk ke sesi yang akan jawab ini 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 yang akan Bapak Ibu yang diberjelahkan untuk bertanya kepada Pak nasional kita Pak Rizal yang langsung apa namanya rencana aja kita langsung bertanya majukan pertanyaan nanti kita kumpulkan dua pertanyaan yang serenanya yang akan di bisa dijawab dan dijawab oleh Pak Arin Jawa sebagai pemantin Pak Arin maka Bapak Ibu persilahkan saya Pak silahkan Pak dengan Bapak masih dari sekolah mana saya Pak ya silahkan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh maaf saya tidak bisa tapi kan video Pak ya ini pertanyaan saya Pak yang terjadi masalah juga selain juga menggunakan file-file Pak ya dari macam media yang dimasukkan itu apakah tidak mempengaruhi memori yang ada di dalamnya seperti itu kemudian yang kedua apakah bisa masukkan file materi ajar yang si Pancang interaktif ya video dan sebagainya ya terima kasih Pak si Pak dengan Pak siapapun dan Pak tadi Pak Pak Amat ini dari kantim Pak mengajak ISJ mungkin yang kedua silakan saya disini tanya Pak ya silakan Ibu baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh ketertinggalan terima kasih dari literasi digital dan kemudian kita ternyata guru harus sekarang tentunya nah nah ini Pak saya saya bertanya tadi kan di awal Bapak sudah bertanya apakah kita sudah punya ID apa akun guru ya Pak ya akun guru untuk bisa dimanfaatkan betul ya belajar ID dan jika kita menggunakan akun belajar ID ini apakah siswa juga perlu Pak untuk menggunakan akun belajar untuk siswa untuk pemanfaatan pemanfaatan untuk saya oke Pak untuk pertanyaan saya terima kasih ya Ibu kasih Ibu yang saya dengar Ibu yang saya dengar Ibu yang terima kasih atas pertanyaannya mungkin tadi pertanyaan Pak ini saya ulangi ya dari yang yang pertama tentang pengaruh penyimpanan penyimpanan materi yang dikursi ini pengaruhkan pada penyimpanannya kemudian yang kedua bisa disimpan video-video interaktif di website ini mungkin juga pengaruhnya kepada penyimpanan tadi mungkin kemudian yang juga pertanyaan Ibu Yanni dari Cianjur ya pemanfaatan Google pemantan belajar ID email dari belajar ID terhadap siswa seperti itu Pak mantap Pak baik terima kasih terima kasih Kang Gugu terima kasih yang bertanya tadi Pak Pak Zaini Pak Ahmad Zaini dan Ibu Yanni untuk yang pertanyaan Pak Pak Zaini tadi untuk file-file yang kita taruh tadi di Google site tadi Pak ya kalau sudah masuk ke Google Drive itu berarti maksimalnya adalah maksimal Google Drive masing-masing nah tadi saya menyarankan kenapa menggunakan akun belajar ID karena di dalam akun belajar ID itu kapasitasnya itu lebih besar daripada yang di gmail.com kalau Bapak Ibu yang di gmail.com itu mendapatkan Google Drive itu hanya paling banyak 15 GB kalau nggak salah jadi kalau yang di belajar ID itu sudah dapat 100 terabyte minimal jadi lebih banyak berkali-kali lipat jadi kalau mau naruh file di sana baik siswa maupun guru yang sudah memiliki belajar ID jadi akun belajar ID itu kan dipunya diberikan kepada guru dan juga siswa ya Bapak Ibu ya jadi mereka sudah punya masing-masing nah kita tinggal memanfaatkannya gitu memanfaatkannya kita tinggal manfaatkan dengan cara tadi itu membuat Google Site nah berarti kan dia harus menaruh-naruh ya mau file bentuknya video mau file bentuknya slide word ya kan atau office yang lain ada Google Docs gitu ya itu bisa masuk ke sana Pak ya bahkan tadi yang saya yang saya tadi sampaikan di embed juga bisa masuk ke sana dan itu tidak mempengaruhi kapasitas ya dari satu file Google site tadi gitu karena memang lega bahasanya tidak lega ya jadi tidak ada batasan ini Bapak mau naruh filenya sekian ratus di Google site ini bisa cuman jadinya kebanyakan aja gitu ya file-file nya di sana gitu jadi yang ditampilkan di Google site ini adalah gambar apa dokumen yang mendukung untuk mereka membuat portfolio gitu ya kalau mungkin file-file yang memang tidak perlu dipublish di sana ya gak perlu ditaruhnya hanya di Google Drive nya masing-masing jadi itu tadi untuk yang kapasitas ya jadi tidak apa saya menyarankan untuk menggunakan belajar ID karena dia lebih lega gitu ya lebih banyak untuk kapasitas filenya nah untuk interaktifnya tadi saya coba nah ini sudah kebuka nih Pak jadi untuk apa interaktif Bapak Ibu bisa menambahkan video interaktif juga boleh di sana nah kalau yang ini siswa buat di scratch lalu ditaruh di Google Site ini interaktif jadi dia bisa menggunakan nah ini jadi ini bisa dimainkan gitu atau tadi kalau yang kalau yang tadi ini game 1 gitu ya sama dia bisa di klik lalu dia nanti memplay gitu ya memainkan gitu projectnya seperti ini nah jadi ada interaktifnya di sana nah tergantung dari file yang kita taruh di sana kalau tadi menggunakan scratch jadi bisa dipakai bisa di interaktifkan langsung di Google Site-nya jadi tidak hilang bukan hanya sebatas gambar gitu ya tetapi bisa ada interaktifnya tetap pakai tetap bisa dipakai gitu kalau transfer tugas mungkin tinggal ini ya kita kasih Google Form di sana gitu untuk uploadnya gitu jadi bisa jadi kita kan di sini ada di Google Site itu ada Form di sini ya nah Bapak tinggal buat satu tempat dimana tempat mereka untuk upload itu bisa ditaruh di sana nah kalau yang untuk link Google Drive-nya saya belum coba tapi kayaknya sih khawatir juga kalau naruh Google Drive-nya langsung di sana ya tetapi saya menyarankannya menggunakan Form jadi Bapak Bapak bisa tinggal buat nama gitu ya bahasanya gitu nanti ada tulisan upload kan nah dia bisa mengumpulkan tugasnya jadi ada nama lalu nama tugas yang dikumpulkan misalnya lalu deskripsinya baru upload uploadnya jadi siswa bisa langsung tuh di halaman tersebut untuk mengklik upload mengumpulkan file yang mau dia kirimkan ke kita dan langsung diterima bentuknya di Google Form itu uploadan itu bisa bentuknya PDF gambar link dokumen sheet file bisa semua gitu jadi kita tinggal tinggal bebaskan saja anak untuk mengupload yang kita inginkan boleh juga dikhususkan misalnya mau PDF doang yaudah bisa nanti kan ada pilihan untuk memilih PDF nya gitu ya jadi upload nya nanti tinggal menyesuaikan dengan yang kita inginkan itu untuk pertanyaan Pak Pak Zaini ya mungkin mudah-mudahan menjawab nah untuk Ibu Yuni tadi ya ya untuk pertanyaan tadi pertanyaannya untuk akun belajar ya tadi sudah saya jawab juga bahwa akun belajar ID itu dimiliki oleh guru dan juga siswa gitu justru malah mungkin siswa yang sudah pasti punya punya gitu ya untuk yang akun belajar ID jadi sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan Bapak Ibu yang sudah mempunyai akun belajar ID dan akun belajar ID nya siswa itu terus terpakai saat mereka dari SD SMP SMA itu bisa terus dipakai gitu kalau guru kan mungkin ada waktunya nanti dia tidak menjadi guru gitu sehingga apa sehingga tidak mungkin tidak bisa dipakai lagi tapi kalau yang kalau yang siswa selama mereka menjadi siswa akan bisa terus dipakai jadi saran saya optimalkan manfaatkan akun belajar ID yang dimiliki oleh siswa dan guru itu kayaknya ya pertanyaannya tadi ya Pak Gugum ini di chat juga ada beberapa pertanyaan mungkin bisa saya sambil jawab kali ya ada yang bertanya tadi apakah bisa di password gitu ya untuk Google Site Google Site-nya nah kalau Google Site-nya itu tadi file yang ada di Google Site itu itu semuanya kan ada di Google Drive ya jadi kalau yang mau kita kita password atau kita batasi itu di filenya saja gitu tapi kalau untuk website-nya atau apa laman utamanya saya pikir tidak perlu di password gitu karena semua bisa bisa akses ya gitu nah cuma mungkin file-file-nya saja makanya tadi saat saya kasih link untuk ini contohnya di murid saya ya misalnya dia mau mempublish tentang tugas gitu ya nah disini akan ada akses unit akses gitu jadi file-file yang mungkin tidak bisa orang lain buka dia bisa membatasi gitu jadi mungkin tidak semua orang bisa lihat gitu tapi boleh juga untuk file-file yang memang untuk umum langsung dia dia tidak tidak pakai password ya gitu jadi tidak dibatasi semua bisa melihat itu untuk yang pertanyaan untuk password tadi lalu ada pertanyaan ini tadi apakah pemanfaatan Google Site ini bisa dijadikan acuan pembelajaran PJJ saat ini apa yang harus disiapkan oleh madrasa jika pembelajaran bagi semua guru dengan Google Site nah saya pikir nanti di kurikulum prototype ini ada proyek ya Bapak Ibu ya nah ada proyek yang membedakan di proyek tersebut kita bisa memberikan materi yang merupakan literasi juga buat mereka yaitu pemanfaatan Google Site menggunakan akun belajar ID yang mereka miliki nah jadi dikenalkan dulu Google Site nya dulu kepada mereka di bahasanya training gitu ya kayak kita sekarang ini belajar-pelajari dulu bagaimana cara membuatnya memasukkan file-file nya memasukkan nah itu ada sesi di proyeknya di awal setelah itu dipelajari jadi di bahasanya di hari pertama mereka belajar tentang itu baru hari berikut-berikutnya mereka mengerjakan tugas proyeknya ya dengan harapan nanti pada saat akhir selesai mereka membuat selesai membuat proyek produknya sudah ada dipublish di Google Site nya gitu jadi kita juga sudah apa ya sekali dayung gitu ya itu semua dapat jadi dalam proyek itu kan kita bisa rancang ya bisa saja kita kasih materi dulu baru nanti penjelasan tentang proyeknya sendiri nah Google Site nya itu bisa kita tampilkan juga dalam materi awal proyek jadi itu itu menjadi salah satu yang perlu disiapkan ya itu tadi bahan-bahan apa akunnya ya akunnya dan juga materi-materi terkait dengan Google Site ada tanya lagi tadi nih Pak Zaini nambah lagi nanya nih berapa lama keamanan file yang dikirim apa bisa hilang dengan sendirinya kalau keamanan file yang dikirim kalau sudah dikirim itu sudah sudah diterima oleh yang membuat di Google Form itu ya kalau belum dihapus ya tidak akan hilang Pak gitu jadi selama sudah dikirimkan dan sudah diterima sama kayak kita mengirim email ya sudah dikirimkan sudah diterima emailnya ya selama kita tidak menghapus ya dia tidak akan hilang kecuali kalau sudah kita hapus maka di tempat sampahnya itu maksimal 30 hari 30 hari dia akan hilang sendirinya jadi kalau ada yang ter-delete itu masih bisa kita ambil selama sebelum sebelum 30 hari tapi kalau tidak kita delete ya tidak akan hilang gitu akan tetap ada di Google Drive kita masing-masing selama belum penuh gitu ya mungkin itu dulu Kang kalau kalau boleh saya ini ya saya kasih saya kasih kuisis sedikit ya oh ada ya saya jadi lupa kalau ada Youtubenya ya di Youtube apa ya ada yang bertanya ya sebentar kita cek dulu bagus sudah saya terserit pertanyaannya boleh-boleh ya mungkin ada beberapa pertanyaan di live Youtube bisa mewakili pertanyaan teman-teman yang pertanyaan di live Youtube 1-2 pertanyaan bisa mewakili iya ini saya sambil lihat saya masih nyari ini pertanyaannya bisa dibantu oh iya untuk TK katanya untuk anak TK iya bisa dipakai nggak gitu nah kalau untuk TK kan di kalau di TK itu kan kita bisa kolaborasi dengan orang tua ya oke bisa kolaborasi dengan orang tua jadi nanti portfolio-nya mungkin saat orang saat siswanya sudah selesai orang tuanya kan mengumpulkan bahan gitu ya nah saran saya apa hasil karya anaknya gitu ya nah mungkin bisa bekerjasama dengan orang tuanya jadi yang diberikan pelatihan itu ke orang tuanya kalau misalnya aduh orang tuanya juga susah nih gitu ya berarti kita mungkin kasih pelatihannya adalah tempat mengumpulkannya saja katakanlah kita taruh di Google Drive nah mereka bisa tinggal kirim atau Google Form mereka kirim tugas-tugasnya atau hasil produk dari siswanya nah kalau sudah ada di sana semua wali kelasnya atau guru kelasnya itu tinggal memposting jadi cukup satu Google Site tetapi ada beberapa halaman di halamannya itu adalah nama-nama siswanya jadi kita tinggal memposting karya-karya atau hasil atau produk portfolio siswanya per halaman ya itu bisa jadi alternatif juga gitu karena yang yang dipentingkan ini adalah itu tadi ya supaya data-data itu tidak hilang gitu dan itu bisa terpublish jadi kalau misalnya mereka sudah ngumpulin dan terpublish kan kita kasih ke orang tuanya lagi kan akan lihat oh iya ya ternyata anak saya nih sudah pernah bikin ini loh banyak gitu terkadang kalau di foto yang ada di handphone itu makin lama makin banyak akses yang mau kita lihat beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu itu kan susah tuh manjatnya gitu ya tapi kalau dengan menggunakan google site ini tinggal klik klik namanya saja itu sudah terlihat nanti oh ini aktivitas hari hari senin nah ini produknya kita buat image carsel tadi tuh kalau orang tuanya mengirimkan dalam bentuk gambar kita publish disana maka kita udah bisa tinggal langsung lihat tuh karya-karya siswanya di hari itu begitu berikutnya yang bawah-bawahnya adalah hari-hari berikutnya gitu nah itu bisa menjadi referensi juga kalau untuk di hp karena belum ada aplikasi untuk edit google sitenya dia bisa lewat web browser nah tetapi dengan catatan ini dengan catatan menggunakan mode mode desktop ya ini saya ini kan disini ada oh gak ada ya kalau di ini jadi ada mode desktop kalau di handphone itu di bagian titik 3 disini nanti dia akan ada mode desktop atau mode atau ya desktop mode atau mode desktop ya ada kotaknya tinggal di checklist aja baru tampilan google sitenya ya tampilan google sitenya akan tertampil seperti kita melihat di laptop gitu bu kayaknya memang iya oke baik kalau kalau gitu ya boleh kalau gitu saya izin kasih kuizis boleh ya jadi ya jadi nanti bapak ibu yang sudah familiar dengan kuizis sebetulnya saya juga school trainer kuizis ini saya coba aktifkan satu kuizis ya tuh mudah-mudahan internetnya masih bisa oke bapak ibu yang yang bisa ini saya kasih satu kali kesempatan iya tadi saya coba ada class point ada ini oke nah bapak ibu yang yang terbiasa yang sudah bisa akses mungkin silakan buka browsernya atau aplikasi kuizisnya yang bapak ibu punya di handphone ataupun di laptop ketikan disana joinmyquiz.com kalau menggunakan apa namanya menggunakan web browser ya atau saya copykan linknya ya bapak ibu bisa langsung ke link nah silakan masukkan namanya sehingga bisa kodenya 139950 kuizis nah sudah ada apa nih purwanto ini bapak apa ibu ya oke saya menunggu nanti kalau ada kalau banyak dan bisa ikut semua tiga tertinggi akan saya saya berikan ini ya tempat pincil kuizis ya ada di aduh yang di youtube juga bisa ya pak ya bisa yang di youtube saya sudah copykan linknya ya ini malam malam lumayan ini jadinya tadi juga saya jadi gak bisa ini silakan kita masih tunggu ya baru 13 orang masuk pakai email yang dimiliki saja agak lama muternya loadingnya loadingnya masih banyak bareng ini masih ngubang aja nanti yang tiga ter tiga ter tertinggi mohon memberikan namanya nanti ke saya Jabri saja untuk mengirimkan alamatnya ya nanti langsung login ya langsung login boleh langsung masukkan namanya sudah ada 24 yang sudah join emailnya bapak itu осed not an as can an 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 Oke, kayaknya udah nih 30 orang nih Bisa mulai ya Biar enggak, ini juga enggak terlalu lama juga Oke, kita mulai ya Bapak-Ibu ya Ya, 5, 3, 3, 2, 1 Oke, silahkan kita sambil lihat nanti Yang sudah berhasil menjawab Ada yang sudah langsung benar Oke, silahkan Tunggu 10 soal Bapak-Ibu Kita tambahkan nilainya Oke, silahkan tahu nih Tidak ada soalannya Tidak ada soalannya Tidak ada soalannya Yang ke sini masih di Muhammad Rizal Tidak ada Lihat di pertanyaannya sekitar Tidak ada soalannya 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 Bisa naik ya selamat menikmati oke masih masih ada pemungkiran terkali ini ya sementara pun selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih dari guru penggerak terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati